Halo sobat, jumpa lagi di channel otomodif. Para pembalap merah putih tak terbendung ketika menjalani race 1 Asia Road Racing Championship 2023 yang diselenggarakan di Mandalika, Indonesia. Indonesia tampil mendominasi pada sesi race 1 Asia Road Racing Championship Indonesia kelas AP250 yang dilangsungkan di sirkuit Mandalika. Dalam sesi balapan selama 10 petaran tersebut, Herjun Adna keluar sebagai pemenang, dan pembalap bindaan Astra Honda Racing Team ini memanfaatkan status pole positionnya dengan baik walaupun sempat tergusur di awal lomba. Sedangkan untuk posisi kedua dan ketiga ditempati oleh pembalap tanah air juga yang membela Yamaha Racing Indonesia, yaitu Aldi Satya Mahindra sebagai well-cut yang mampu finish posisi kedua dan diikuti Wahyu Nugroho di posisi ketiga dan membuat bendera merah putih berkibar tinggi dengan merebut semua podium pada race kali ini. Dominasi Indonesia masih berlanjut dimana rekan setim Herjun, yaitu Reza Danika, finish posisi keempat. Dan untuk posisi kelima ditempati oleh Fairoji yang berasal dari Yamaha Racing Indonesia. Untuk jalannya pertandingan, Herjun Adna mampu menjaga posisi terdepan sebelum diambil alih oleh Aldi Satya Mahindra, usai tikungan pertama. Kemudian ketika memasuki lap kedua, dua pembalap Yamaha Racing Indonesia, yaitu Wahyu Nugroho dan Aldi Satya merebut dua posisi terdepan. Herjun yang merupakan pole-seater, kembali bangkit dan pada putaran ketiga, mampu merebut posisi pertama dengan mulai menciptakan gap 0,2 detik. Pembalap Indonesia, Irvan Ardiansyah yang membela tim snapper manual tech mengalami nasib naas karena terjatuh di lap ketiga. Memasuki lap keempat, posisi lima besar diisi oleh pembalap merah putih dengan Herjun Adna tetap terdepan. Posisi kedua hingga keempat diisi oleh pembalap dari Yamaha, Aldi, Muhammad Fairoji, dan Wahyu Nugroho. Rekan setim Herjun, Reza Danika, mampu menempati posisi kelima, jadi lima besar saat ini ditempati oleh pembalap-pembalap Indonesia dan menyisakan empat putaran terakhir. Herjun semakin menjauh dengan jarak 1,6 detik dari rival terdekatnya. Kemudian Reza yang menyodok di urutan kedua, posisinya di urutan kedua tidak aman setelah kalau kita lihat dikroyok oleh tiga pembalap dari Yamaha Racing Indonesia sekaligus. Aldi Satyama Hendra kemudian merebut posisi ketiga untuk diteruskan misi mengejar Reza usai Fairoji melebar. Hingga lap terakhir, Herjun masih solid menempati posisi terdepan walau jarak dengan rival terdekat semakin menipis. Sementara itu, Reza harus kehilangan posisinya di beberapa tikungan terakhir sebelum finish di urutan keempat. Dan posisi kedua, ketiga secara berurutan ditempati pembalap Yamaha Racing Indonesia, Aldi Satyama Hendra, dan Wahyu Nugroho. Demikian berita dari Otomodif, dan kita tunggu race kedua hari ini. Semoga pembalap-pembalap Indonesia kembali mampu sapu bersih podium sehingga Indonesia Raya kembali berkumandang di sirkuit Mandalika. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.